Selamat pagi para dinamikawan, kembali lagi bersama Rian di acara D-Cast, dinamika podcast. Hari ini menjelang beberapa hari menuju hari narkotika sedunia, bener Pak ya? Hari anti-narkotika internasional. Duh, gak macem-macem loh. Internasional, gak nasional lagi, udah sampai internasional. Nah, karena ini menjelang hari itu, kita akan mendatangkan dua orang yang luar biasa. Ada dari BNN Profesi Jawa Timur, yaitu Bapak Suyut Pugusunotoy. Bener Pak ya? Dan ada mahasiswa juga nih, yang ganteng banget. Yaitu Mas Krishna dari S1 Sistem Formasi, dari BEM ya Mas? Iya, bener sekali. Oke, bener sekali. Jangan tekan gitu Mas, santai. Menang-menang kita sama BNN, kamu tegang. Baik Bapak, kan ini menjelang hari anti-narkotika sedunia. Internasional nih ya, pasti ada dong yang disiapkan oleh BNN untuk merayakan nih, apa nih? Selain merayakan dan untuk mencegah pastinya ya, biar tidak makin luas nih peredarannya. Gimana Pak, apa aja ini Pak? Sebenarnya kita tidak merayakan ya, tapi ini kan hari keprihatinan. Jadi kita lebih prihatin, lebih merenung kenapa peredaran narkoba itu masih marak di Indonesia terutama. Oke. Dan dunia pada umumnya. Kemudian yang sudah kita persiapan untuk kegiatan HANI, dalam rangka memperingati hari anti-narkotika internasional ini, kita pada tanggal 26 Juni, itu sudah kita persiapkan malam renungan. Malam renungan Pak, itu kayak apa Pak? Istri gosa gitu Pak? Oh bukan. Malam renungan Pak. Apa tuh? Malam... Malam renungan ini, kita ingin merenung. Ya dalam rangka prihatin itu juga. Kita merenung, kenapa peredaran narkoba itu kok masih marah? Kemudian kita juga merenung korban-korban penyalahgunaan narkoba ini kok banyak dan bahkan dari usia yang masih muda, yang masih produktif. Anak sekolah misalnya, remaja, itu kan masih produktif ya. Produktif dan digadang-gadang nanti di tahun 2045, kita ada bonus demografi berupa usia produktif itu banyak, lebih banyak. Lebih banyak? Ya. Oke. Kalau mereka sudah terpapar yang namanya narkoba, kita nanti di tahun 2045, bonus demografinya itu apa? Apakah negara ini akan dipimpin oleh pemikir-pemikir yang koplak-koplak seperti itu? Mohon maaf ya. Karena narkoba bikin orang koplak? Oh benar-benar. Karena narkoba itu kan yang diserang itu otak. Otak. Jadi susunan saraf pusat yang diserang. Jadi ketika mereka, mungkin awalnya ya, awalnya mereka pakai karena pengen kreatif. Iya, di awal. Awal kreatif. Terus kemudian, apa ya, produktif gitu ya. Lama-kelamaan, terus pakai narkoba, akhirnya otak itu akan berubah. Oke. Berubah, berubah apa? Berubah arah. Ya. Karena sebenarnya manusia itu kan pleasure seeking. Jadi mencari kesenangan. Oke. Dari awalnya dia kreatif, akhirnya berubah menjadi mencari yang namanya narkoba itu. Biar bisa kreatif. Biar bisa kreatif, dia harus menggunakan narkoba. Kalau nggak pakai narkoba, nggak bisa kreatif gitu katanya. Oh, biasanya orang kalau anak muda nggak rokok, nggak kreatif. Nah, gitu. Gak ada inspirasi. Gak ada inspirasi. Terus lagi, selain tanggal 26 kita ada malam renungan, nanti di tanggal 27 kita ada virtual. Ya, itu sebenarnya puncak virtual di, itu pagi. Ini webinar kayak gitu tuh, Pak? Bukan webinar ya. Sebenarnya, ya via Zoom lah. Via Zoom gitu. Tapi bukan, bentuknya bukan seminar. Oke. Tapi nanti kita akan virtual dengan kepala BNNRI yang sedang ada di Bali. Oke. Jadi puncak Hani diselenggarakan di Bali oleh BNNRI. Oke. Di sana saat ini sedang ada smash on track atau apa lomba itu, tenis meja. Tenis meja. Iya. Itu kalau orang pakai narkoba, capek dia udah. Kenem, mes. Apa, kebalikannya? Malah beri semangat. Tergantung dari itu, apa? Narkoba yang dipakai. Narkoba yang dipakai. Nah, kalau ngomongin apa yang narkoba yang dipakai nih, berarti kan ada beberapa jenis ya, Pak? Ya. Emang kan jenis yang sekarang nih ya, yang mungkin ada jenis baru, tapi yang lagi ngetrend sekarang ini jenis apa aja sih? Yang paling banyak dikonsumsi atau disalahgunakan lah ya, kita bilang yang salahgunakan ya. Karena ini kan, apa, ilegal sebenarnya. Jadi disalahgunakan itu ada tiga zat lah. Tiga zat. Yang pertama, sabu. Oke. Atau metamphetamine. Kemudian yang kedua, ganja. Yang ketiga, ekstasi. Nah, itu yang paling marak digunakan, disalahgunakan. Disalahgunakan di, terutama di Provinsi Jawa Timur. Dan lebih khusus lagi di Surabaya. Oke. Jadi ada tiga jenis tadi ya, sabu, ganja, dan ekstasi. Ini seperti era sekarang nggak, ikut berkembang gitu nggak? Iya, ikut berkembang. Ikut berkembang. Ikut berkembang itu, apa, modus operandinya. Oh, modus membagikannya. Bukan dari jenis narkobanya ya. Mungkin dari bahan-bahannya itu justru malah ada penurunan dari kualitasnya loh ya. Kita bilang kualitas. Ada yang nomor satu, dua, tiga gitu kan ya. Jadi kualitas yang satu itu bagus banget. Oke. Yang kedua itu agak menurun lagi ketika menurun. Sudah kayak sepatu KW, super KW, satu, KW, dua. Makanya kenapa kok banyak yang pakai dari kalangan remaja misalnya, dari ekonomi menengah ke bawah misalnya. Itu karena ada, dari harga itu ada selisih. Nah, itu kualitas juga berpengaruh di situ. Efeknya pun itu yang diberikan dari narkobanya itu juga menurun juga pasti. Berarti emang ini ya, ada sistem marketingnya juga ya, Diyah. Wah, gila sih ini. Pemasarannya hebat. Pemasarannya hebat sekali sampai dibuat KW, 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 dua loh. Jadi bisa seluruh ini mengonsumsi kayak gitu. Modus operandinya yang saya maksud tadi, dari awalnya mereka jual biasa gitu ya. Mungkin janjian di mana, itu adu banteng, ketemu langsung. Tapi jarang kayak gitu. Atau pakai ranjau. Dia, ah tak taruh di sini ya, nanti ambil. Uangnya transfer gitu. Nah, kayak gitu. Kalau sekarang online. Oke. Tokopedia. Iya. Online via, apa? E-commerce. Facebook biasanya. Facebook. Paling rata-rata Facebook. Melalui Facebook ya, mas ini ya. Oke. Kalau narkotika kan kita kadang dengar ada narkotika dan biskotropika gitu ya. Itu apakah ada bedanya? Sebenarnya kalau perbedaan dari narkotika dan psikotropika itu jelas berbeda. Narkotika itu zat atau obat-obatan ya, yang baik dia itu alamiah maupun buatan, baik sintetis maupun semisintetis yang campuran dari alamiah dan sintetis bahan kimia. Nah, itu dia berpengaruh pada perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran. Sampai menghilangkan dia itu bisa menghilangkan rasa nyeri. Oke. Seperti itu. Tapi kalau psikotropika itu diluar dari narkotika. Jadi bukan narkotika, tapi dia efeknya lebih psikotropika. Jadi bisa menyebabkan perubahan atau menghilangkan mentalnya. Perubahan mental, kemudian perubahan perilaku juga. Itu psikotropika. Jadi jelas berbeda. Jadi emang benar-benar keras banget ya psikotropika ini. Apakah sama efek yang ditimbulkan? Efek yang ditimbulkan hampir sama. Cuma nanti gejalanya, gejala apa? Kayak gejala putus zat atau gejala penyakit yang timbul itu beda. Atau pengaruhnya itu beda juga. Efeknya beda. Seperti yang tadi menghilangkan rasa nyeri, narkotika. Tapi kalau dari jenis narkotika, eh dari jenis psikotropika, mohon maaf. Yang tahun, saya lupa peraturan tahun berapa? Tahun 95 kalau nggak salah. Itu dari psikotropika, golongan 1 dan 2 sudah dimasukkan ke narkotika. Ke jenis narkotika. Seperti contohnya sabu, ganja, ekstasi kalau nggak salah. Oke. Karena kan ada beberapa obat-obat ini juga untuk pengobatan ya Pak ya. Karena kalau misalkan tadi efeknya menghilangkan rasa nyeri, kadang kan kita juga misalkan gigi sakit, gitu kan, butuh penghilang rasa sakit, itu juga salah satu ini kan efek dari psikotropika kan sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Cuma kayak obat-obatan yang misalnya yang tadi disampaikan itu obat untuk sakit gigi, itu kan ada. Ya. Resepnya ada. Kemudian untuk sakit batuk misalnya, ada yang pakai resep, ada yang nggak. Yang dijual bebas di warung-warung misalnya. Kita boleh sebut merek nggak ini? Nggak masalah Pak? Nggak masalah ya. Misalnya komiks. Oke. Nah, boleh kan komiks kita konsumsi langsung kalau kita batuk. Oke. Asal nggak disalahgunakan. Disalahgunakan itu misalnya cukup satu saset, tapi kita minumnya 10 saset. Waduh. Ini yang terjadi. Mabuk komik. Langsung ketemu Tuhan. Mabuk komik. Iya, mabuk komik. Ini yang terjadi sama teman-teman kita anak pang. Oh. Iya. Butuh ini kecanduan tapi nggak ada. Apa ya? Bukan anak pang aja sih. Ada yang mereka pakai komik ini sebagai pengganti narkotika. Untuk efek-efeknya yang dicari. Efeknya yang dicari. Efek depresannya. Oh, bagi narkotika itu yang dicari adalah ketika setelah menggunakannya, Pak. Iya. Efek setelah menggunakannya. Oh, ini makan obat aja. Saya satu aja nggak kuat, Pak. Nah, itu. Ini. Itu kan. Di bloket saya ada. Satu obat butir itu nggak bisa saya. Nah, ini narkoba ya. Ada trauma sama obat ini, Pak. Iya, dulu kalau kecil mesti dicekoin sama obat. Jadi nggak suka. Kejayaan dulu. Kemudian ini, Pak. Dampak manusia yang menggunakan narkotika atau apa namanya narkoba ini ya. Itu yang paling parah banget dampaknya itu apa sih. Terus, kalau misalkan dia udah terdampak nih. Terus tiba-tiba dia tobat. Nah, ingin kembali ke jalan yang benar. Tidak menggunakan ini gitu. Itu apakah masih meninggalkan, apa ya, bekas-bekasnya kayak gitu. Untuk dampaknya sendiri tentu saja untuk kesehatan ya. Ini kita ada banyak segi sebenarnya. Kesehatan, ekonomi, sosial. Jadi dari kesehatan sendiri, organ tubuh, terutama organ-organ yang vital, itu terganggu nantinya. Misalnya, narkotika, psikotropika itu kan yang diserang adalah susunan saraf pusat di otak. Yang menggerakkan kita, istilahnya prosesornya lah. Itu kan otak. Ketika otak terganggu, sama yang namanya zat narkotika, itu pasti tubuh kita juga terganggu kan. Metabolismenya, organ-organnya, itu pasti terganggu. Kalau sekali, dua kali pakai, mungkin ya enggak apa-apa. Tapi tergantung dari efeknya, dari masing-masing individu. Ketahanan tubuhnya seperti apa, metabolisme seperti apa. Kalau dia terus-terusan pakai, misalnya selama dua tahun, itu dia makanya seminggu sekali, atau bahkan setiap hari. Dan ada toleransi dalam tubuhnya, toleransi itu dimaksud, kayak dosisnya naik terus. Dari awalnya dia misalnya pakai cuma satu pil gitu ya, satu gitu ya, sekali. Terus selama enam bulan, kok satu ini enggak, itu ya, enggak ngefek ya. Tambahin dia dua, satu setengah dua, makin naik terus. Itu toleransi namanya. Semakin lama, organ tubuh itu pasti, apa ya, rusak. Jadi misalnya kayak ginjilnya. Dia harus menyerap, memisahkan antara racun dan yang sehat itu, yang apa, racun dan yang baik, ya, sehat dan yang baik, itu pekerja lebih, lebih keras. Hati juga seperti itu. Hati kan memisahkan racun-racunnya itu. Ketika banyak racun yang masuk ke dalam hati itu, maka hati itu kan teracuni. Teracuni. Itulah yang namanya sakit hati sebenarnya. Sakit hati yang terdalam. Jadi sakit hati bukan karena masalah cewek aja. Nah ya. Nah itu kalau dari segi kesehatan. Sebenarnya otak yang paling diserang itu adalah otak sebenarnya. Dan setelah dari penelitian, setelah kita melihat dari hasil penelitian, itu penyakit yang paling banyak diidap oleh para pecandu itu penyakit mental. Penyakit mental atau kejiwaan. Jadi misalnya kayak tadi, saya sebutkan, ala komik gitu aja wis. Oke. Yang disalahgunakan. Jadi itu banyak urat-urat syarafnya, itu putus. Jadi ketika syaraf-syaraf otak itu putus, enggak ada yang bisa nyambung. Sel-sel di otak itu mati, enggak ada yang bisa menghidupkan lagi. Jadi emang ketika kita menggunakan gitu ya, berarti konsekuensinya adalah ya seumur hidup bakal ada suatu yang rusak pasti. Meskipun kita berhenti. Iya. Tadi ditanyakan tentang apakah masih ada bekasnya. Masih ada. Meskipun dia sudah berhenti Pak. Ya, karena untuk kecanduan narkoba, pecandu narkoba, ini pemulihannya itu seumur hidup. Bukan sembuh ya. Iya. Untuk rehab ini banyak orang yang salah mengerti, ketika di rehab itu dia bisa sembuh. Enggak. Karena otak yang diserang, jadi enggak bisa sembuh dia. Cuman bisa pulih. Pulih. Bukan badi sembuh. Iya. Karena penyakit adiksi, kita sebutnya penyakit. Penyakit adiksi itu adalah penyakit otak yang kronis sebenarnya. Jadi kalau sudah ngomongin kronis, ini kan bisa kambuh lagi. Iya. Penyakit kronis itu bisa kambuh. Bisa kambuh. Ketika dia sudah berhenti, misalnya tahun 2022 dia berhenti. Kemudian tahun 2025 atau 2030, dia ketemu sama circle-nya yang lama. Sama-sama pecandunya. Dia diiming-imingi, ayolah pakai lagi. Ya sudah lah, mungkin sekali dua kali, enggak apa-apa lah. Lama-lama relapse. Relapse itu dia kambuh lagi. Bahkan makanya lebih dari yang sebelumnya. Itu yang pemulihannya akan lebih sulit lagi. Jadi emang untuk teman-teman semua nih ya, untuk badi nama kawan. Sekali-sekali emang mencoba narkoba. Karena tadi itu, meskipun kamu terlihat sembuh, tapi itu benar-benar masih terdampak ya pada tubuh ini. Meskipun yang paling murah pakai komik, otaknya putus. Kalau diajak ngomong, ha-ha-ha. Tapi kan komik enggak masuk narkoba. Enggak, enggak masuk. Asalkan penggunaannya. Itu kalau obat disalahgunakan. Apalagi narkoba. Contoh kecil aja kan komik yang obat-obatan dijual bebas. Itu bisa. Kalau kita ngomongin narkotika, atau narkoba, dan psikotropika, dan bahan adiktif lainnya gitu ya. Itu kayak kopi gitu. Bahkan itu kan bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif itu kan kopi juga masuk. Kopi itu kan kafein. Zatnya. Kalau kita, ada orang yang dia bilang, kalau aku enggak ngopi pagi-pagi itu rasanya enggak enak. Ada yang kurang. Nah, itu sudah adiktif. Adiktif. Ada ketergantungan di situ. Sama kayak rokok. Rokokok itu kan masuk bahan adiktif juga. Nikotin. Itu kalau kita ada orang yang perokok gitu ya. Merokok enggak? Merokok enggak? Merokok enggak. Oh, merokok enggak. Merokok. Tapi enggak se-adiktif itu. Dikit-dikit. Kalau enggak ngomong sendiri. Itu ada bahan nikotinnya yang bikin kita adiktif juga. Oh, gitu. Oke. Karena mencok rokok juga bikin candu kan, Pak? Iya, kecanduan lah. Kecanduan. Oke, Pak. Melihat nih ya dari beberapa sumber di media. Ada ini juga Pak Kedan dari websitenya BNN Go ID. Bilang kalau pengguna narkoba ini selama masa pandemi ini sedang meningkat. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa kok malah selama masa pandemi ini meningkat? Apakah karena mereka ya aduh stres kuliah di rumah? Apakah karena enggak bisa kemana-kemana? Akhirnya berdampak peralinya ke narkoba. Iya. Sedikit banyak benar, Mas. Jadi ketika pandemi kita dikurung di rumah, dikurung ya. Dikurung di rumah, enggak boleh keluar sama sekali. Akhirnya orang pasti stres. Yang biasanya kita kemana-mana bebas. Terus enggak harus pakai masker nih, enggak harus jaga jarak. Tapi pas pandemi kita harus di rumah terus, enggak boleh keluar. Kalaupun keluar itu harus memang benar-benar penting. Orang stres. Banyak yang stres. Kemudian banyak juga pengangguran. Karena roda perekonomian kita kan terhenti. Ada yang terhenti, ada yang masih jalan. Yang masih jalan itu juga alkes ya. Rata-rata kayak obat-obatan, vitamin, masker. Yang jualan masker itu masih jalan. Bahkan meningkat. Tapi kalau untuk perekonomian yang lain, yang kayak pedagang, ke pasar aja enggak boleh. Pasti mereka stres. Oke. Stres, kemudian nganggur, enggak ada penghasilan. Mereka melampiaskannya itu ke, misalnya kayak hal-hal negatif ya, narkotika. Nah, kan narkotika juga buat duit, Pak. Iya. Perlu. Sudah tahu nih namanya duit nih. Iya kan, malah di narkoba. Iya. Itu kayak gini. Kalau kita mau melepaskan stres, tiap orang kan beda-beda, Mas. Iya. Misalnya saya. Saya harus mendengarkan musik, baru bisa lepas stres. Oke. Ada orang yang dia harus pakai teman untuk bisa release stresnya, melepas stresnya. Nah, kalau teman enggak ada yang diajak ngumpul, misalnya. Terus uang misalnya tinggal dikit, ah, ada ajakan yang lebih enak, misalnya kamu daripada stres, ayo kita pakai. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya ini. Dan kebanyakan kayak gitu ceritanya. Rata-rata mereka pasti akan mengiakan. Untuk menolak itu, apa ya, sepersekian lah mungkin ya. Karena tadi itu udah enggak ada kegiatan apa lagi. Kayak gitu. Mata ajakan teman ini yang diajak. Tawarannya menarik. Tawarannya menarik? Iya. Iming-imingnya, iming-imingnya itu menarik. Itu bisa melepaskan stres. Misalnya enggak, enggak apa, kamu nanti lupa bebanmu lah. Pasti enak, enjoy nanti. Lupa bebanmu. Ini terkait iming-iming. Kenapa? Ini pikirannya caranya ngewaspadai dari iming-iming teman ini yang mau nawarin narkopi. Ini gimana? Nah, itu. Biasanya kan teman itu lebih keras nih ya nawarinya ya. Iya. Ayu bos, gak ngumbul, gak bolo. Gak narkopi, gak enjoy. Gak tau lho. Nah, itu gimana Pak Dua? Di pas Kevin ini tanya, gimana caranya biar terhintar dari iming-iming teman itu tadi ya? Oke. Yang pertama, kita harus membentengi diri. Membentengi diri itu banyak cara ya. Misalnya, dengan meningkatkan keimanan. Waduh, ini koyo religius banget ya. Masihnya keagama. Keagama. Dekati yang alim-alim. Yang alim-alim. Oke. Jadi kita bisa dengan cara meningkatkan keimanan. Atau kita menyalurkan energi kita ke arah yang positif. Yang masih-masih muda. Ini kan energinya kan apa ya, sedang berkejolakan ya. Iya. Terutama yang puber-puper itu kan ya. Itu disalurkan ke hal-hal yang positif. Misalnya, olahraga apa yang dia sukai? Dia masuk terjun di situ. Tapi ya, dengan catatan, kalau olahraga ya, jangan pakai doping. Sama aja dong. Ya kan? Aduh, selalu ada celah untuk narkoba gitu ya. Iya, itu. Makanya, kita apa ya, dari semua kalangan udah kena. Dari semua profesi sudah kena. Narkoba ini, apa ya, istilahnya kayak air dia, bisa masuk kemana-mana. Kayak gitu. Jadi, selain kita membentengi diri, kita juga harus membentengi pergaulan kita. Bukan kita membatasi. Enggak, enggak mau, enggak mau gumpul sama orang, enggak. Kita cari circle yang positif. Ya, kayak tadi, dekat yang alim-alim. Ya, Jadi, kalau udah kelihatan, temen lo pengguna, ya, ya, diingatkan dan dijauhi. Gitu. Kalau diingatkan, enggak bisa ya, ditinggalkan. Gitu. Kalau masalah dijauhi sih, gimana sih, cara jiri-jiri orang pengguna itu, caranya kita ngeliat itu gimana? Bener. Apakah selalu yang kelihatan lemes, karena di sini ada keadaan, rewan, oh, ketan lemes ya. Janjangan pakai. Janjangan pakai nih. Kan dulu juga ya. Atau, janjangan yang suka nge-gym, wah, ototnya kemana-mana, gitu kan. Kita kan enggak bisa membedakan, kalau secara, secara kesat mata gitu ya. Secara kesat mata, memang kita sulit untuk membedakan. Misalnya, ciri-ciri fisiknya itu seperti apa, kita enggak bisa memastikan. Kalau kita enggak, misalnya, tes urin. Oke. Enggak bisa kita memastikan. Cuman, untuk sebagai apa ya, sebagai langkah preventif lah ya, itu bisa dari perilaku. Misalnya, kita udah temenan lama nih ya, sama seseorang si A gitu lah. Kita temenan lama sama dia, kok tiba-tiba dalam seminggu ini, dia ada perubahan perilaku. Jadi ada perubahan perilaku, yang awalnya dia ketemu kita itu enak, enjoy. Dia kok agak, apa agak menjauh misalnya. Agak liar gitu. Ya, agak liar. Ketika di, iya ketika diingetin, kok, biasanya, biasanya, ya oke gitu. Dia marah. Tensi tinggi, emosi. Nah, itu perlu dicurigai. Tapi meskipun gitu, ya enggak murni dia, pemake juga. Mungkin dia ada stress, masalah sama keluarga mungkin. Makanya kalau ada seperti itu, kalau lebih baik ya, temen sendiri ya, jangan orang lain. Orang lain ketemu, kok kamu gini ya? Pemake ya? Kita gak tau apa-apa nih ya, ketemu orang, di mana-mana bilang, eh lu kok guna ya? Marah-marah. Kita ini tempiling. Nah, Paling nggak sama temen sendiri, jadi lebih persuasif lah, diingetin. Atau ditanyain deh, kamu kok berubah, kenapa? Kita kira lebih-lebih peduli ke dia. Kamu kok berubah sih? Yang kamu kok sekarang berubah yang? Kamu pengguna. Kamu udah gak sama seperti dulu. Wah, pengguna berarti. Berarti emang kita bisa terlihat selangsung, tapi emang kita perhatikan melalui perlakunya. Perlaku. Perlaku. Tentu saya orang yang dikenal ya. Kalau kita gak terlalu kenal, gak bisa mendeteksi perilakunya perubah. Perubah atau enggak itu kan. Gak bisa. Orang yang dikenal. Nah, itu berarti yang menjadi hal yang susah ya, untuk bisa mendeteksi narkobat atau enggak. Ya. Terus? Oh iya, Pak. Kalau mungkin di sini kan, mungkin kampus kita kan, sangat bersih, terkenal bersihnya. Karena menggenangkan, gak boleh rokok di kampus. Apalagi narkobat. Loh. Oke. Nah, kira-kira nih kalau dari salah satu, misal nih, misal nih Pak. Misal ini saya pengguna. Terus saya ketangkep nih. Nah, terus saya dilaborin sama temen saya. Nah, kira-kira temen saya itu dapat uang gak? Kalau ngelaborin saya. Oh, berarti kalau misalkan nih, aku temen lo gitu kan, terus aku bilang, eh Pak ini pengguna nih. Pasti fix pengguna. Cepu. Apalagi di AU sendiri kan, kalau ngerokok, buat kebaikan bersama, bukan cepu. Ya kan? Gitu ya. Buat kebaikan bersama. Kan harus saling menjaga. Kan kalau melaporkan, belum tentu ditangkep. Masuk penjara kan, ya kan? Apalagi kalau dapet uang kan. Nah, kita ada layanan yang namanya DUMAS. Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Masyarakat. Itu, misalnya, Pak di kampus ini, kampus A, banyak pengguna. Saya pernah lihat dia pakai di sekitaran parkiran misalnya. Atau di belakang kampus. Itu akan kita tampung. Kita tampung. Tetap kita tampung. Informasi seperti itu. nanti kita akan melakukan penyelidikan. Benar nggak sih? Apakah itu? Apa di sana? Ada pengguna. Kalau memang benar, informasinya A1, akurat, ya nanti dari pihak kampus mungkin ya, dari pihak kampus bisa melaporkan ke BNN. Atau menghimbau ke mahasiswanya untuk secara persuasif ya, menghimbau ke mahasiswanya, eh, ayo rehab daripada kalian kayak gini terus. Daripada ke Ciduk. Kita fasilitasi loh. Daripada nanti ke Ciduk, terus nama kampus jelek. Ya kan? Lebih baik di fasilitasi. Oke. Dengan cara bawa mereka ke tempat rehab. Persuasif tentu saja. Jangan nanti, weh, kalau nggak mau rehab, DO loh ya. Itu kan ancaman itu kan ya. Jadi emang ada harus peran kampus juga. Untuk bisa tadi itu biar enak sama-sama enak gini ya. Apakah nanti yang melaporkan ini dapet uang? Ya enggak lah. Tapi dapet pahala. Dapet pahala itu yang jelas. Yang penting itu, sesama teman-teman kita, saudara. Kita kan kalau diundikan ini kan keluarga. Saling melindungi satu sama lain. Bukan melindungi karena make ya, bukan ya? Benar. Tosik gitu ya. Tosik relationship jadinya ya. Nah gitu. Berarti emang prosedurnya ketika orang itu, oke, dia terbukti sebagai pengguna. Berarti bukan berarti dia ditangkap atau terus dicepuskan ke penjara pak ya? Enggak. Kalau memang dia, kita, kita, apa, lebih senang kalau pecandu itu dia secara sukarela ya. Sukarela datang. Mengakui? Ya, mengakui. Saya pengguna. Lapor ke BNN. Banyak kok yang sudah kayak gitu, yang sudah sukarela datang ke klinik kita. Kita kan ada klinik. Klinik di BNN Pejatim. Itu kita ada klinik. Lapor ke klinik. Saya, Mas, Mbak, saya sebagai pengguna. Saya makanya ini, ini, ini. Saya pengen rehab. Pengen berhenti. Tolong bantu saya. Oke. Karena pecandu itu gak bisa dia berhenti sendiri. Kalau emang udah kecanduan banget ya. Dia gak bisa berhenti sendiri, perlu bantuan. Pasti perlu bantuan. Ya, kalau saya dengar sakau gitu ya. Kalau sakau itu, itu beda lagi. Oh, beda lagi? Itu withdrawal. Atau, apa, kejala putus zat. Kalau dia udah gak pakai badan menggigil kayak gitu, Pak. Tergantung dari obatnya. Dari jenis narkobanya yang dipakai. Misalnya, yang menggigil itu, ya dia pakai putau, heroin. Pasti kayak gitu. Tapi kalau dia makanya sabu atau metampetamin, paling bawaannya ngantuk, lemas, berarti sakit-sakit. Terus, ada yang bilang dia itu malah gatel-gatel kayak gitu. Dia tiap orang beda-beda. Ini memang harus dilawan dengan obat-obat lagi kah? Dengan yaudah, ditahan ya gitu. Ya, bisa secara simptomatis. Jadi, pakai obat-obatan kayak, kalau misalnya dia gatel, ya minum aja obat-obat. Gatel. Oh gitu. Saya pikir emang, yaudah kalau ini, apa kayak gitu, yaudah ditahan gitu kan, ngantuk, yaudah tinggal tidur gitu. Itu, ya kalau sudah ada gejala kayak sakit apa, pusing. Misalnya, terus gatel-gatel, nah itu kan harus diobatin kan, gatel-gatel atau pusingnya gitu. Jadi minum obat, apa, obat pusing, buat gusin biasa aja. Biasa. Nggak harus, nggak pusing, aduh, makai lagi. Kalau memang dia pengen, pengen itu ya, pengen, pengen bener-bener. Bener-bener sembuh. Berarti kalau direhap itu, obat dari narkotika itu, diganti sama obat lain gitu ya. Kalau direhap, kalau direhap, substitusi ya berarti ya, pengganti. Itu, kalau di BNN kita nggak pakai substitusi. Jadi kita, istilahnya itu, kaltergi. Kaltergi itu pasang badan. Misalnya kalau dia ada, withdrawal-nya, atau gejala putus zatnya kayak tadi, putau gitu ya, heroin, dia itu hidung berair. bayangin. Iya, keringet dingin. Padahal dia kayak merasa megigil gitu ya, maksudnya dingin banget. Itu, dia harus pasang badan. Jadi nggak kita kasih apa-apa. Nggak dikasih pengganti apa-apa. Tapi kalau di, setahu saya, di RSKU, masih atau nggak ya, saya lupa. Di RSKU dulu itu, pakai yang namanya terapi metadon. Di apa itu Pak? Ya. Di, apa, dikasih obat lagi yang namanya metadon. Oh, kasih obat. Nanti yang putau. Misalnya, dosisnya itu dikasihnya 10 miligram gitu ya, 10 mili gitu. Nanti lama-lama diturunin, diturunin, diturunin. sampai normal. Sampai nggak pakai sama sekali. Dan untuk seluruh fasilas tadi, apakah ada biayanya Pak? Untuk rehab itu? Untuk rehab di BNN sendiri free. Free sampai semula? Gratis. Sampai dia pulih. Itu nginep apa dia boleh pulang gitu Pak? Rawat jalan atau gimana? Nah, ini. Tergantung dari hasil assessmentnya. Jadi sebelum kita melakukan rehab nih ya, ke orang, intervensi terapinya itu, yang cocok apa, kita harus lakukan assessment. Assessment itu kita, tujuannya yaitu, pengen tahu dia pakai zatnya apa. Terus, seberapa frekuensinya dia pakai. Seberapa lama dia pakai. Kemudian tingkat kecanduannya seperti apa. Withdrawal-nya ada atau nggak. Terus kemudian, setelah kita tahu itu, kita bisa menentukan, dia ini pemakai atau pecandu yang tarifnya sedang, ringan, atau berat. Kalau berat, sedang ke berat, kita arahkan untuk rawat inap. Jelas. Karena, kalau dia rawat jalan, pasti ketemu si rekalnya lagi. Balik lagi. Tapi kalau yang ringan-ringan aja, cukup rawat jalan. Misalnya, dia baru coba pakai, saya baru pakai dua kali sih. Tapi kok rasanya agak nggak enak ya di badan. Tolong bantu saya pengen rehab. Oh ya sudah, mau go gitu kan. Kita lakukan rawat jalan, nanti kurang lebih delapan kali pertemuan. Itu kita lakukan counseling, itu counseling individu juga ada, counseling kelompok juga ada. Nanti sama teman-teman psikolog di klinik. Lengkap beti ya Pak? Lengkap. Ada psikolognya, ada dokternya, ada perawatnya. Tapi dengan semua pasitas yang lengkap itu, jangan berapa kalian masuk sana. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa jangan lah ya. Kayak gitu. Pak, oke. Menanggapi soal beberapa hal yang terjadi di dunia nih. Wah di dunia nih. Yang pertama adalah terkait, ada beberapa negara nih, malah melegalkan. Ini. Wah berat kan Pak ya. Ini tantangan besar loh Pak. Benar serius. Karena media itu memberitakan, kayak negara ini, seolah-olah tuh, wah ini diperbolehkan nih. Kayak gitu. Terus tanggapan BNN sendiri nih. Di Indonesia sendiri. Bagaimana Pak? Tanggapan BNN sendiri. Kemarin kalau saya baca di artikel itu ya, Bapak Petrus Reinhardt Golosi, Komjenpol, beliau menentang keras. Iya. Adanya pelegalisasian ganja. Benar. Nah, itu, kalau, ini kalau, secara BNN gitu ya, BNN itu kan hanya menjalankan perintah undang-undang. Oke. Di undang-undang 35 tahun 2009, itu kan tentang narkotika. Apa aja yang ada di situ, ya kita laksanakan. Toh nanti kalau memang, ganja itu dikeluarkan, dari narkotika misalnya, dilegalkan, ya kita nggak akan, apa, melakukan penindakan terhadap ganja. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya. Tapi kalau mau melegalisasikan ganja, itu banyak-banyak tahapannya. Harus dirisat dulu. Kegunaannya seperti apa. Bener nggak sih, bisa untuk terapi kesehatan. Kalau bener, tingkatnya, tarafnya itu seperti apa. Terus zatnya apa aja, yang ada di ganja itu, yang bisa untuk pengobatan. Kan ada zat THC, ada yang CBD, yang untuk biar bisa giting, istilahnya anu pecandu ini, biar bisa giting itu kan THC-nya. THC itu, keluar kalau dia itu, apa, kering, dibakar. Kayak rokok gitu. Ya. Kemudian nanti ada ekstraknya lagi, yang namanya hasis. Oke. Nah, banyak banget ekstrak-ekstraknya itu, turunan-turunannya ganja. Kemudian yang bisa dipakai untuk pengobatan itu, CBD, kanabidiol. Nah, itu, berapa persen yang ada di ganja Indonesia, memang berbeda-beda berarti. Berbeda-beda. Ganja Indonesia, katakanlah ganja Aceh, itu berapa, CBD-nya, dibandingkan dengan THC-nya. Apakah lebih tinggi, atau lebih rendah. Rendah. Kalau dari, apa, studinya sih, THC-nya lebih tinggi. Makanya, ganja Aceh, bagus, kualitasnya. Oke, untuk pecandu. Untuk pecandu. terus kemudian, ganja Papua misalnya, THC-nya seberapa sih? CBD-nya itu seberapa juga. Kita harus lakukan penelitian. Nggak bisa. Asal. Tiba-tiba dilegalkan. Ikut-ikutan negara lain. Karena, ini kan Pak ya, kalau dilihat, karena dampaknya, efek dari penggunaan itu ya, yang diantisipasi ya sebenarnya. Efeknya, kalau disalahgunakan ya, kalau disalahgunakan. Tapi kalau digunakan dengan baik dan benar, sesuai dengan, apa, aturan yang berlaku, yang tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya, kalau gajah itu kan masuk narkotika golongan 1. Kalau narkotika golongan 1 itu kan, cuma boleh untuk dilakukan penelitian. Pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak bisa untuk terapi kesehatan. Untuk konsumsi ya. Jadi dia boleh di-reset. Mau gue dilakukan riset. Tapi untuk riset itu kan perlu, izin sana, izin sini kan. Benar, ada rupanya yang sekali. Izin dulu, sudah, baru di-reset. Kalau secara pribadi Pak, dobat setuju nggak itu? Bukan pandangan negara nih Pak, pandangan dobat sendiri. Pandangan saya sendiri ya? Gak apa-apa Pak, santai aja Pak. Kalau pandangan saya sih, saya belum bisa menyetujui. Karena ya itu tadi, THC-nya sendiri itu lebih, apa ya? Rendah. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Gini-nya. Cuman, kalau, karena ini kan masih abu-abu ya? Masih abu-abu banget. Benar nggak sih bisa untuk kesehatan? Dan kalau tahu nanti, dia setelah di-reset, ada, ada manfaat. Ya semua yang diciptakan sama Tuhan, itu kan bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Cuman, setelah diteliti, nanti bisa untuk terapi kesehatan, ya saya akan setuju. Pasti. Oke. Saya akan mendukung. Cuman, kalau saat ini ya jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Di-reset dulu lah. Uang dikasih panadol komik aja, disalahgunakan. Nah, itu. Karena, kayak apa, budaya kita sama budaya negara lain kan berbeda. Berbeda. Terus, perlu juga kalau memlegalkan ganja, aturannya itu harus benar-benar kuat, dan harus benar-benar diterapkan. Misalnya kayak di Belanda. Di Belanda itu ada tempat tertentu untuk pakai ganja. Begitu keluar dari tempat itu, kita lihat dia bawa kan, nggak boleh. Kayak area smoking gitu ya. Lalu kita aja, di semua daerah nggak boleh pakai ganja. Iya kan? Iya. Semua, bahkan di tempat terpencil pun, nggak ada orang. Dilarang. Dilarang. Tapi masih ada kan? Iya. Yang dilarang aja masih ada. Masih ada. Yang ngomongin ganja sih, Pak. Kemarin kan, ada marak-maraknya di social media, terkait kayak pemusnahan masal ganja gitu. Nah, itu, apa emang, pas dimusnahin itu, lingkungan di sekitar itu emang nggak kena efeknya atau gimana, Pak? Kan banyak yang komen gitu kan, Pak? Karena asapnya gitu ya. Karena asapnya. Lah kok enak? Akhirnya tanju semua. Sandi semua. Nggak apa deh, besok pemusnahan di sini aja gitu. Pemusnahannya di sini. Enak, keenakan gitu ya. Enggak enak. Kalau pemusnahan, kita sendiri ya, kalau kita, Itu juga termasuk peran BNN untuk pemusnahan? Memusnahan BNN juga. Oh, BNN juga. BNN bisa. Karena kita ada alatnya, namanya insenerator. Oh, itu yang asapnya biar nggak ngebul keluar gitu nggak sih? Asapnya, ada asapnya, cuman keluar itu aman asapnya. Oh, jadi pemakarannya dua kali. Apa itu ingat saya? Ya, Bepom punya juga. Kayak untuk memusnahkan obat-obatan yang sudah gitu kan, yang ilegal, kemudian yang sudah keadaan luarsa. Kalau kita juga ada insenerator itu. Jadi, kita bakar di situ, pembakarannya dua kali. Jadi aman. Asapnya pun aman, keluarnya aman, nggak masalah. Ya, sempet, apa dulu, mengalami kebocoran, ya gitu, geliang gitu. Geliang? Apa kasus yang jarang terjadi lah. Nah, yang jarang terjadi. Karena pas, pas apa, ada pembakarannya nggak sempurna. Jadi ada, ada kebocoran, tapi sudah diperbaiki. ini kan tentang narkobanya. Sekarang tentang, sebagai pengalaman orang yang, anti, apa narkoba ini. Apakah ada pengalaman seru nih Pak, ketika melaksanakan tugas di lapangan? Kalau pengalaman seru di lapangan itu, saya, kan sebelumnya saya, tugas di Kalimantan Selatan. Ini pengalaman saya pribadi ya. pengalaman saya pribadi ya. Saya pribadi. Jadi, Kalimantan Selatan, saya di sana sebagai fasilitator rehabilitasi. Saya merehab, banyak, banyak klien ya. Banyak klien. Satu yang sangat berkesan, itu, ketika dia itu pulih, kemudian ikut pas karehab. Pas karehab di sana itu, saya bikin rumah damping. Jadi mereka ikut kegiatan di rumah damping itu, selama tiga bulan, kurang lebih. Kita kasih pelatihan macam-macam. Waktu itu, pelatihannya, budidaya jamur. Budidaya jamur. Dan sekarang, dia bisa jadi, apa, pengusaha bakso, jamur. Terus, dia jadi pembicara. Oke. untuk budidaya jamur. Jadi itu yang, yang berkesan di situ. Berkesan, akhirnya ini orang yang awalnya, gak karuan, sekarang, jadi orang sukses. Kayak gitu. Seperti itu. Dan kalau pengalaman yang, paling miris, ya saya sering menemui, anak-anak di bawah umur, yang kayak, masih usia-usia TK, SD gitu ya. Benar pak, TK pak. 6 tahun itu SD gak sih? Itu ngelem paling mas. SD, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ya, usia 6 tahun lah. Gak usah ngomongin TK, usia 6 tahun itu, dia udah ngelem. Bauin bensin. Rata-rata, rata-rata ngelem. Oh ngelem ya? Lempoks itu ya? Lempoks. Lempoks uning. Lempoks, Ibon, macem-macem. Gila itu, aduh. Lebih ke minim budget. Nge, apa ini? Nge, maksudnya gini, TK lu, apa beban hidupnya? Gitu loh. Karena pergaulan. Aduh, ini gak bawa kelereng, kalak main kelereng. Kerjaan rumah mungkin, matematika. TK, lu apa yang diharapin? Maksudnya, apa yang bikin dia stress? Gitu loh. Mungkin gak stress ya, karena pergaulan. Oh, dia bergaul dengan orang yang lebih dewasa dan mengerti? Salah gaul, dia kebetulan anak-anak jalanan kayak gitu. Oke. Yang amin lah segala macam. Akhirnya, ke jaring Satpol PP. Iya. Ke jaring Satpol PP, ini aku kecil sendiri. Usia berapa ya? 6 tahun. Maka apa lem? Udah, baunya itu menyengat sekali. Jadi lemnya itu masih utuh dalam kaleng, kan dibuka, dimasukin ke plastik, dia makanya di dalam baju. gini, sambil gini. Oh, ada caranya juga? Ada caranya. Gila, minta banget dia. Kalau gak gitu, dia patungan sama temannya nih. Untuk beli lem? Lemnya itu kan, misalnya katakan lah, harganya 7 ribu gitu ya. Patungan sama temannya. Apa abis, anu, di, apa, apa namanya, kalengnya itu dibuka, terus diambil separuh-separuh gitu, masukin ke plastik, dalam baju ini, sambil gini dia. Di bawah jembatan biasanya. Kayak gitu tuh? Efeknya apa pak? Eh? Efeknya apa pak? Halusinasi. Benar-benar, emang lem bisa nimbun? Halusinasi? Maksudnya dengan ngelem aja nih, lem, ya tadi tuh. Kan lama-lama pusing. Saya kena bau kentut gitu ya, pernah kejadian ada beberapa hari, mana ada yang ngentut di sini? Pusing mbak. Siapa ini tersangkanya nih? Tersangkanya banget nih. Parah tuh. Belum ada yang ngaku pak. Sampai sekarang ya? Belum ya? Aduh, bau kentut aja gak kuat loh, apalagi lem loh. Itu, aduh ya, mungkin gak kebayang sih, maksudnya kasihan banget gitu, ngerasipin terus bangsa kita, bocang lem gitu kan. Kalau kita, misalnya kayak, apa, bau menyengat bensin gitu ya? Iya, bensin. Mereka itu gak cuman gitu tuh, jadi, gitu. Sampai gitu, jadi bener-bener sampai kesini sih, menikmati banget. Gitu kan ya, kalau tak kan teng ke kepala ini. Nah, itu yang bikin, apa, rata-rata, yang sakit jiwa, yang datang ke klinik, saya di, kami di BNNP Kalimantan Selatan itu, mereka pakai lem, dan sudah pedodl. Pedodl ya, jadi ada yang malah yang dibawa sama keluarganya, naik angkot nih, disewain angkot, dateng ke BNN gitu ya, Pak, anak saya tolong di rehab, kenapa bu? Dia pakai anu lem gitu, oh ya sudah, tapi kok, ininya dirantai tangannya, cewek, jadi dibawa ke klinik gitu ya, tapi ditutupin sama kain gitu kan, oh ya, kebetulan saya yang assessment, assessment, lima menit, awal itu lancar, oke, tapi lama-lama dia ngeliat gini, saya, hahaha, buat dia, wah alam, dia ketawa sendiri, waduh sudah dual diagnosis, akhirnya, kesimpulan saya, oh ini sudah dual diagnosis, dual diagnosis itu ada, ada gejala psikosisnya, jadi, saya rujuk ke rumah sakit jiwa, nggak bisa kita, untuk rehab, itu sudah nggak bakal bisa disembuhkan Pak, apa masih ada kemungkinan untuk sembuh? ada kemungkinan untuk pulih, ada, pulih ya, jadi di, sembuh nggak pulih, jadi, dibenerin dulu mentalnya, kejiwanya dibenerin dulu di rumah sakit jiwa, baru dia bisa mengikuti, rehab, umur gitu, mau melaruh nggak sih Pak? umur berpengaruh banget, berpengaruh banget, tentang kebulian tadi? ya, jadi, ketika, seseorang itu ya, lebih muda, lebih dini, terpapar yang namanya narkoba, dia akan, lebih sulit untuk pulihnya, dan, organnya ini, apa, otak terutama ya, untuk, untuk proses perkembangan otaknya, itu akan terhambat juga, karena, ketika, misalnya orang, usia 7 tahun gitu ya, dia udah pake, yang namanya, narkoba, iya, sabu gitu lah, katakanlah itu, sabu, ketika, dia berhenti di usia 12 tahun, nggak pake sabu lagi, perkembangan otaknya di usia 13 tahun, akan sama kayak di 7 tahun, jadi kayak, harusnya udah dewasa, pikirannya, tapi masih seolah-olah, kayak masih 7 tahun, masih 7 tahun, oke, jadi emosinya, emosinya juga, apa, berpengaruh, yang gampang marahan, kalau, dikit-dikit ngambuk, itu dari kecil udah pake, jangan-jangan dari kecil mengguna, dari kecil udah mengguna, oke, satu pertanyaan lagi, mau guys, mau gak ada pertanyaan lagi, ini sih, saya kan sendiri dari perwakilan, organisasi mahasiswa juga, nah, saran dari bapak nih, kira-kira, peran untuk, kita-kita organisasi mahasiswa nih, gimana sih, untuk, mencegah narkoba di, Universitas Dinamika, oke, sebelumnya, sudah ada UKM anti narkoba, belum di Universitas Dinamika, untuk UKMnya, belum ada, untuk sementara, mungkin, ya, yang bisa dilakukan, ya, enggak, apa, kayak, kita bikin himbauan aja, pasang sepanduk kek, baliho kek, di kampus, kan, atau kalau ada mading, tempelin di mading, pasti kata-katnya menggoda, ya, jauh narkoba dekat ya aku, itu, itu yang sering kita, ini juga, jadi gak pernah kita masang, serem-seremnya orang pake narkoba, alat suntik lah, segala macam, gak pernah kita, jadi kita lebih ke, filosofi seperti itu, humanis, humanis, ya, lebih humanis, karena, psikologis orang kan, ketika nangkep, uh, suntikan, ini dia malah, bisa penasaran, bikin tahu, nyoba, bikin tahu, iya, tapi kalau dengan, kata-kata yang filosofis kayak gitu, atau, kata-kata yang, apa ya, yang lebih humanis lah ya, itu akan lebih masuk, lebih masuk, sebenarnya, iya, jadi bisa dengan kayak gitu, atau lebih bagus lagi, bentuk UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang dia anti narkoba, kayak, itu banyak penyuluhan, duta, kayak gitu ya, lebih, nanti bisa, mengundang BNN untuk penyuluhan, misalnya, untuk sosialisasi, tes massal, wah, seru gitu, kemudian, nanti penerimaan, mahasiswa baru, misalnya, ada sosialisasinya juga, oke, nah, di, di Universitas Dinamika, kalau penerimaan, mahasiswa baru, ada itu enggak, sosialisasi, ada, biasanya, kita kalau, misalkan ini, selalu ada OKK, biasanya, tiap tahun, gitu kan, makanya tahun ini, BNN kita undang, untuk masuk ke podcast kita, dan nanti kalau kakak, pasti ada lagi, kayak gitu, pasti, kayak gitu, tadi tes massal, kelihatannya keren itu, oh iya, perlu, menarik gitu, tes urin, ya, pengen tahu aja, siapa nih yang menggunakan, bukan, tapi lebih pengen tahu pengalaman aja, kalau aku sih gitu, itu lebih, lebih, apa ya, tes urin itu, apa, tujuannya adalah, lebih deteksi dini, deteksi dini, deteksi dini, kalau emang ada, apa, yang pakai, ya, ayo kita rehab, benar, jangan di DU, jadi, kadang-kadang ini, ayo rehab, ayo rehab, ayo rehab, bukan DU kok, ya, ajakannya gitu, iya, yang pakai, ayo difasilitasi, untuk rehabilitasi ke BNN, jangan di DU, kalau di DU, dia makin stress, terus keluarganya juga, pasti itu kan ya, melok stress bisa, sudah dimarahin sama keluarga, dia stress, lari dari rumah, macam-macam alahan yang terjadi, kasihan kan, masa depannya, itu, makanya lagi, pakai lagi, pakai lagi, sirkulnya, makin negatif, jadi, oke, Bapak ini, menjelang terakhir nih ya, adakah pesan-pesan nih ya, apalagi, peredaran narkoba, ini kan, bukan hanya kalangan orang, bawah saja yang mengguna, tapi bahkan kalangan atas, baik itu artis-artis nih, yang sering kita dengar di, media sosial, terus makin banyak, makin hari, dan, bahkan orang-orang yang, hah kok bisa sih, itu, kelihatannya orangnya diem deh, gitu kan, oh ini gak mungkin macam-macam deh, ternyata, eh tertangkap, gitu, nah untuk bisa membenteng itu, adakah pesan untuk, kaum muda semua, termasuk tinggal mikawan nih, oke, pesan saya sih, jangan pernah coba-coba, yang namanya narkoba, karena ketika kita, merasakan, sekali saja merasakan, enaknya, narkoba, itu, kita akan ngerasa kangen, kayak orang yang lagi jatuh cinta, itu kan, jatuh cinta pertama kali, terus, gitu gak ketemu, kangen banget gitu kan, nah seperti itu nantinya, dan lama-kelamaan, akan kecanduan, itu memang perlu waktu, untuk tahap kecanduan, kecanduan, cuman dari, sudah pernah merasakan, itu lebih berbahaya, jadi jangan pernah coba-coba, jangan dekati, circle circle yang negatif, lakukan, aktivitas yang positif, hobi, di, apa ya, di, di, geluti dengan baik, jangan pakai yang macam-macam, kemudian, tingkatkan iman, itu, tingkatkan iman, mendekat kepada Tuhan yang maesas, lo sebagai anak muda, apa yang bisa lo sampaikan, gak banyak sih, paling juga, juga sama sih, kayak bapaknya tadi, apa tuh, ya, cowok narkopat, dekati, dekati siapa? Tuhan yang maesas, apa yang dekati kamu, kayak lo laku aja, udah banyak cowok, udah banyak cowok, udah banyak cowok emang, belum, belum, ya siapa yang mau, mungkin bisa promosi, makasih lo mas, baiklah, teman-teman semua, para dinamikawan, itulah, podcast kita, pada hari ini, semoga, di hari, anti narkoba, sedunia ini, menjadikan, atau generasi muda, kita, semakin sadar, akan bahayanya narkoba, benar ya, jangan pernah, tadi pesannya, bapaknya, jangan pernah, dekati sekalipun, atau mencoba, mencicipi, ya kan, yang namanya narkoba, kayak gitu, baiklah, sekian mungkin ya, untuk para dinamikawan, podcast pada hari ini, semoga, kita, dalam lindungan Tuhan yang maizah, dan selalu sehat, selalu, saya, Riyad Adidi Jawari, dan Mas, siapa? Krishna Kardiawan, dan Bapak, Suyut Pugusunoto, izin undur diri, dan mohon maaf, apabila ada salah kata, salam dinamikawan, bye-bye, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,